hai oke bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di gas TV channel video kali ini saya akan membahas tentang satu motor Suzuki Matic ya tahun 2015 Hai ini adalah Suzuki H2 125 saya akan memberikan urusan singkat ya tentang ini motor jadi eh ini ini ada sedikit rubahan di area stang ini udah pakai stangnya fiction ya model trondol dengan dibalut speedometer X-ray lama 115 kemudian sparkboardnya juga pakai aerok 125 ya jadi ada tidak kesan biar lebih beda sama yang lain kemudian saya merubah sedikit tampilan spionnya ini spion pakai punya vario 150 ya varian 150 dengan hanya ini saja ya ganti pacarnya aja karena besinya sama bentolannya sama jadi tinggal pasang nah seperti itu ya kita coba ke area depan nah disini ada dua filamen ya mengalat dual bohlam ini udah LED ya pasang sendiri ini seperti Suzuki skydraft ya karena enggak ada pembatas pembatas pembatasnya filamen biru kalau Suzuki skydraft itu terlihat dua ya batasin dengan tamennya nah lanjut ke bagian samping terlihat ini lancip-lancip modelnya dari belakang ada backbone ataupun tulang bunga di sini rangkanya itu menganut backbone ya jadi ada tambahan besi rangka untuk memperkokoh besi rangka anti lipat kita dari belakang anak ini bentuknya asik banget ini set di akhir dengan ini ya full step belakang dengan daikas ataupun aluminium ya menambah gahar ataupun maco ya tapi minusnya terkadang yang licin nah ini bak filternya gede sehingga rada kurang enak dirinya karena menghalangi sok ataupun roda juga ya disini behelnya lancip bagus sih cuman minusnya ini sukanya ini sukanya akut buat pembonceng yang mau turunnya dan yang saya suka ini lampunya lampunya udah kayak motor sekarang ya eh kayak enak ya ke area sini ada tamang kenal pot yang standarnya itu Oh don't great ya karena dari plastik terbuatnya di sini saya ganti dengan punya skeweb dengan flat ya jadi lebih asik di hadnya nah disini ada kelebihan hal ini dual shock sehingga buat perjalanan lebih stabil ya buat kenceng lebih stabil nah ini juga termasuk kelebihannya nalpot slip-on jadi ketika mau membuka kenal betul cepat cukup buka ini aja baut ya gendorin tinggal cabut nah yang unik nih bagian sini nih pengen kali perada covernya ya mungkin mengurangi cipratan air ya kemudian nih kita lihat joknya lebar ya lebar panjang asik buat pembonceng kemudian kita buka coba joknya ya untuk buka jok ada di sini ya di sini nah kita tinggal putar ke kiri nah bagasnya lumayan luas anda sekitar 17 liter lah kemudian tangi bank sini tuh sekitar 5 liter untuk menyimpan kunci busi ataupun obeng kecil nah disini saya pasang speedometer ekstrak 125 eh 115 yang lama ya old dengan kombinasi dudukkan setengah dudukkan setengah punya aerok 125 ya di sini masih standaran holder-holdernya karena udah dari sananya seperti itu ya jadi enak buat modif nah ini nih area deck yang anti mentok ya kita ini misal duduk di sini nih enggak bakal mentok ya kita maksimal duduk di sini aja nah nggak bakal mentok ya ini ruangnya cukup lega nah sini pas lebar nah disini nggak bakal mentok ya nggak kayak merek yang ono cuman minusnya ini nggak bisa bawa barang di sini ya karena terhalang dengan ini backbone ya oke kemudian saya ingin membahas apa namanya performanya ada yang bilang lemot ataupun berat ya buat jalan terlepas dari itu kita lihat dulu sebenarnya speknya gimana sih yang dikatakan dengan lemot ya nah disini motor ini berat kosongnya aja udah 115 kurang lebih ya itu sama aja kayak pario 150 atau 120 ya yang beratnya 113 nah kilogram jadi otomatis memang bebannya abu-abu kosong udah berat ya jadi ada sih buat mengangkalin tenaganya sebenarnya nggak diakali juga udah enak sih buat putaran atas stabil kencang ya cuman untuk memperingat kita area sini kita ganti beberapa partnya misal roller dienteng jadi 12 gram mirip spin eh pernya di 1500 ya dan terkampas gandanya pakai per kopling bitcarbu nah buat yang penasaran cobain aja ya saya udah pakai udah lebih dari setahun ya jadi buat performa ini lumayan lumayan lah kalau dibilang boros ya mungkin lebih boros daripada bit ya pokoknya ini terbayar dengan sensasi berkendaranya Suzuki Hayat 125 2015 ini lampunya ya udah saya nyalain nah ini sudah saya pakai LED nya n-mac ya n-mac lama ini kalau macam kalau malam semacam siluet ya kayak motor-motor kekinianlah nah ini pakai senya fiction ataupun seong nah ini penampakan spagbor airong 125 ya ini cuma ngakalin ini sih saya sih orinya dipotong di custom dengan mempertahankan dudukan situ ya sampai kedepan itu masih orinya cuma air belakangnya dipotong kita pasang bau segala macam insya Allah ini juga kuat sih di sini nih untuk mempertahankan potol masih lumayan luas ya Nah di sini masih ada lagi satu lagi rada kecil ini ada gantungan barang nah buat beli gorengan ini saya setangnya udah pakai fixen lain kali mungkin saya pasang jalur stangnya ya ini karena tinggal ini sih kalau saya sih tinggal copot ini karetnya tinggal pasang hari ini udah stang fixen yang ada dalamnya ada ulirnya ya tinggal pasang oke mungkin sekilas dulu video tentang Suzuki Hayat 125 barang kalian yang butuh dipertanyakan bisa di komentar ya oke eh sampai semuanya dulu semoga bermanfaat bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke